Video ini disponsori oleh Syam Creative Design Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat pejuang riado Syukur Alhamdulillah Apa kabar para sahabat pejuang riado Sudah sampai mana nih riado hari ini Tetap semangat ya Syukur Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Aku masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Bisa sharing-sharing hal positif Ke teman-teman disini Berbagi cerita tentang keajaiban Selawat Sejaratul Lukut Ataupun W40H Tapi pagi hari ini agak berbeda Karena aku gak ngebawain testimoni Hari ini sharing santai ya Kali ini aku mau cerita tentang Sesuatu yang mungkin Sering banget kita alami Sehari-hari mungkin juga pernah terbersih Dalam hati kita Saat kita bantu teman Kayak gitu ya Yang gak hanya teman sih Bisa juga sahabat Atau orang yang gak kenal Kita tiba-tiba terbersih dalam pikiran Ngapain ya tadi aku bantuin dia Ngapain ya aku repot-repot Cariin solusi Masalahnya dia Toh dia juga kalau aku ada masalah Juga gak mau tau Awal-awal nge-youtube Aku tuh kan sering ya Buat tutorial edit foto gitu Nah ada sih salah satu Orang terdekatku tuh bilang Fi kamu ngapain sih buat kayak gitu Itu sama halnya Kamu ngasih ilmu ke orang lain Anggeplah ya Yang nonton itu adalah kompetitermu Nanti kalau semuanya Kompetitermu Pinter ngedit foto gimana Terus penjualannya meningkat gimana Sedangkan kamu udah Cuman stuk disitu aja Gak bakalan jalan kemana-mana Jalan di tempat Kan orang lain yang lebih pinter Bukan kamu Terus manfaatnya buat kamu apa Saat temanku bilang kayak gitu Iya sih kepikiran sedikit Ya ya ngapain ya Aku ngasih tutorial seperti ini Manfaatnya buat aku apa Keuntungannya buat aku apa Tapi alhamdulillahnya Aku gak berhenti Aku terus buat tutorial edit foto Eh ternyata Dari hasil tutorial edit foto itu Mengantarkanku Sampai hari ini Bisa channel youtubenya Itu berkembang Alhamdulillah Sampai 50 ribu subscriber Dan aku mendapatkan Uang monetisasi dari itu Intinya gini teman-teman Setiap kita melakukan Suatu kebaikan Entah itu kebaikan kecil Ataupun besar Itu sudah ada catatannya Bahkan ya Kalau bisa dianalogikan Kita tuh sebenarnya Punya yang namanya Rekening gaib Pencatatnya Dua malaikat langsung Yang selalu bersama kita Yaitu Malaikat Rokib sama Atit Dan rekening gaib ini Setiap harinya Itu bakalan bertambah Semakin sering kita melakukan Amalan baik Ya semakin banyak dong Saldo rekening gaib kita Contoh amalan baik yang kecil itu Misal kita ngelihat orang yang lagi Kebingungan Cari alamat Kalian tunjukin alamatnya Biar gak kesasar Terus Nyingkirin paku di jalan Biar gak kena pengendara motor Atau memutin satu sampah Terus kalian taruh Di tong sampah Kayak gitu tuh kan Hal-hal yang terkecil ya Tapi Semuanya tuh ada loh Catatannya di rekening gaib kalian Apalagi kalau kita Melakukan suatu Perbuatan baik yang besar Misal kita ngajarin orang Cara jualan seperti apa Kalau seandainya kamu punya ya ilmunya Apalagi temen yang kamu ajarin tadi itu Sampai sukses Kayak gitu Uh itu makin gede banget saldo yang masuk ke rekening kamu Sering banget kan kita denger kisah tentang seorang guru ngaji di pedalaman Kayak gitu ya Beliau ini ikhlas mengajarkan anak-anak yang ada di desa tersebut Untuk mengaji Al-Quran Dan dibayar dengan singkong aja Tapi beliau ini benar-benar ikhlas Tiba-tiba aja ada orang yang nawarin untuk umroh Tiba-tiba aja ada orang yang nawarin haji Nah itu tuh Karena saldo di rekeningnya itu udah banyak banget Jadi suatu saat ketika dia ingin sesuatu Memimpikan sesuatu Pingin umroh ataupun haji Dia langsung minta tuh sama Allah Tentu aja setiap orang itu beda-beda ya Caranya buat nambah saldo rekeningnya Misal dengan cara membagikan ilmu yang bermanfaat mungkin Atau bisa juga berbakti ke orang tua Atau berbakti pada suami Bisa juga nih lewat amalan-amalan yang kita Lakukan setiap hari Misal Riyadh W40H SIA 40H Solawatan Sedekah subuh Itu semuanya termasuk dalam Cara menambah saldo rekening gaib kita Yang suatu saat Kalau seandainya kita benar-benar butuh Kita bisa tarik saldo kita ke Allah langsung Caranya gimana kak? Kalau di relive kan kita tinggal ke ATM aja Terus masukin kartunya Keluar deh uangnya Kalau kak Allah gimana cara nariknya? Ya cara nariknya dengan doa temen-temen Itulah ATM kita Kak aku kan sudah ngamalin W40H nih Terus secara otomatis kan bertambah ya salduku Aku mau tarik nih sekarang Caranya gimana? Ya kamu tinggal doa aja Doanya seperti ini Ya Allah Hamba telah menyelesaikan Riyadh Surat Yasin Waki'ah Selama 40 hari Jika semua yang Hamba lakukan ini adalah Bernilai kebaikan Maka Hamba memohon kepadamu Ya Allah Tolong Tunaikan semua Riyadh Hamba itu Dalam bentuk Kemudahan hidup Dan juga Kemudahan dalam rejeki Kalau seandainya kamu minta rejeki ya Tapi kalau seandainya impiannya lain Yaudah tinggal sebutkan aja Ya Allah Hamba telah menyelesaikan Riyadh W40H ini Jika Riyadh ini Bernilai kebaikan Maka Hamba mohon kepadamu Ya Allah Tolong tunaikan semua Riyadh Hamba tadi Dalam bentuk Misal kepingin umroh Misal kepingin Dapet jodoh Kayak gitu aja Nah itu dia caranya Narik saldo kita Ke Allah langsung Tinggal disesuaikan Dengan amalan kebaikan Yang sudah kamu lakukan Intinya Kamu tuh Menukar Semua amal kebaikan kamu Yang selama ini Kamu lakukan Dalam kemudahan Untuk menggapai Hajat-hajat kamu Yang belakangan Baru aku tahu Itu yang dinamakan Dengan bertawasul Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Yap Itu aja Podcast kali ini Semoga gak kepanjangan Durasinya Kita ketemu lagi ya Di podcast berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh